Jadi kuburannya itu yang sebenarnya yang mana Pak? Yang di dalam ini, yang di angin sudut ini Pak. Oh, itu batasnya ya. Iya, 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 iya. Ini kan ada bandur tanahnya ini. Iya, 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 iya. Kalau ini, ini tambah di dua, Paknya ini aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindu. Saudaraku, pada pertemuan kita sekarang ini kita akan membahas tentang misteri kuburan kosong Seh Burhanuddin yang berada di Surau Gadang Tanjung Medan Ulakan. Dan juga kita akan membahas tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh Seh Burhanuddin semasa hidupnya. Oke, saudaraku, mari kita lihat. Saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya, saya berharap kepada saudara-saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menaikkan lonceng notifikasinya, saya harap Anda mau melakukannya. Gunanya adalah untuk eksistensi dari channel ini, agar bisa secara terus-menerus memberikan informasi yang bermanfaat dan selamat baik kita bersama di sini. Oke, saudaraku, selamat menonton. Ini adalah Surau Gadang Tanjung Medan di mana Tuanku Seh Burhanuddin bertepat tinggal dan mengajar murid-muridnya dari berbagai prosok Minangkabau. Di bagian barat Surau Gadang ini terdapat sebuah kuburan kosong yang misterius. Konon diperuntukkan bagi Tuanku Seh Burhanuddin. Oke, saudaraku, mari kita lihat kuburan kosong dimaksud. Sekarang kita menuju kuburan kosong, di mana di kuburan kosong ini sudah diberi atap pelindung. Kuburan kosong ini berukuran 2,5 meter x 1,5 meter. Saudaraku, inilah dia kuburan. Jadi kuburannya itu sebenarnya yang mana, Pak? Oh, itu batasnya ya? Iya, 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 iya. Ini kan ada bandur tanahnya ini. Iya, 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 iya. Kalau ini ditambah di dua, Paknya ini aja lagi. Iya, iya, iya. Tanahannya itu tanah itu. Tanah yang ada tadi sejak kalian itu duduk. Iya, iya, iya. Itu lebih. Dan ada ini, Pak. Iya, iya, iya. Orang itu nggak berapa tinggi, iya, berangkali. Iya, iya, iya. Terangkali setinggi kita ada ini. Oke, saudaraku. Dari sinilah bermula misteri kuburan kosong tersebut. Oke, saudaraku. Hari ini saya memelancari seorang penduduk setempat yang sudah berumur 87 tahun. Yang bernama Bapak Buyuang Gapuang Guci. Kita akan menggali sedikit tentang kuburan kosong Seh Burhanuddin yang berada di Tanjung Medan dekat dengan Surau Gadang Tanjung Medan. Yang didirikan oleh Tuanku Seh Burhanuddin Ulekan. Begini, Pak. Waktu dulu di dalam sejarah saya tahu. Beliau ini meninggal di Surau Gadang Tanjung Medan. Sesudah itu sudah dimandikan, dicuci namanya. Dibawa ke sini jenajahnya. Sampai di sini, dimasuk ke kedalan jenajah itu. Nggak ada lagi. Menghirap. Nah, apa yang didengar lagi Selawat. Selawat itu diiringkan orang ke sana. Gek. Kampung Koto dekat Mescid itu sampai situ berhenti. Sesudah itu berhenti ulang Selawat itu lagi. Pejir-hah-hah nggak kelihatan. Nah, di Selawat lagi. Terus diulahkan. Makanya sampai diulahkan itu, orang sampai di situ, Selawat Nabi sekuburan Adhan. Jadi, berarti masyarakat sudah mempersiapkan tempatnya di sini. Namun, beliau tidak jadi berkubur di sini. Dan terjadi kejadian aneh seperti terdengar suara orang ramai-ramai membaca Salawat Nabi. Suara Salawat tersebut diiringi oleh banyak orang sambil menggotong mayat Syekh Burhanuddin. Dan akhirnya suara itu berhenti di Masjid Raya Syekh Burhanuddin di mana masjid ini pertama kali yang dibangun oleh Syekh Burhanuddin diulakan. Apa penyebabnya, Pak? Maka beliau itu tidak bisa berkubur di sini? Penyebab itu, kalau dalam sejarah, itu berkemungkinan juga yang nggak ada tanahnya minta di sini. Tidak berapa lama suara Salawat terdengar lagi dan terus diikuti oleh rumpungan dan akhirnya suara tersebut berhenti di pasulakan tepatnya adalah di Padang Lagundi. Dan di sanalah akhirnya tuanku Syekh Burhanuddin berkubur. Saudaraku, inilah Padang Lagundi sekarang di mana terdapat kuburan Syekh Burhanuddin. Dan di sampingnya juga dibangun sebuah masjid agung Syekh Burhanuddin. Saudaraku, inilah dia komplek makam Syekh Burhanuddin yang cukup megah dan banyak dikunjungi oleh para peziarah. Di samping komplek makam Syekh Burhanuddin dibangun juga sebuah masjid agung Syekh Burhanuddin yang cukup megah. Saudaraku, yuk mari kita masuk melihat bagaimana komplek kuburan Syekh Burhanuddin ini. Sekarang kita menuju ke pusat makam. Di pusat makam ini terdapat tiga kuburan yang di tengah-tengah adalah kuburan Syekh Burhanuddin yang di sebelah kiri adalah kalifah pertama Syekh Burhanuddin yang bernama Syekh Abu Rahman dan yang di sebelah kanan Syekh Burhanuddin adalah Idris Datuk Majolelo yang juga merupakan teman baik dari Syekh Burhanuddin. Sebagai tambah informasi yang di sebelah kiri Syekh Burhanuddin yang bernama Syekh Abdul Rahman ini di samping kalifah pertama Syekh Burhanuddin juga adalah anak angkat dari Syekh Burhanuddin. Dan ini adalah sahabat dari Syekh Burhanuddin. sahabatnya ini bernama Iblis Kadib Majolelo. Kalifah pertama ini namanya Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman Anak angkat beliau ya berbeda dengan Abdul Rahman yang ada di Bintungan Tinggi Pak ya. Jauh Daraku sebagai awliya pilihan Allah maka Syekh Burhanuddin memiliki karomah-karomah sebagai berikut. Jadi kalau orang Buddha enggak suka datang melawan dia datang itu dari sebelah di sebelah di sebelah akhir dia untuk memukul beliau ini sampai di sini sampai di burau ini burau ini selalu kecil dulu bukan sebesar ini nah itu sampai di sini anggota yang datang itu sampai 2030 dia mengaji lagi enggak melawan itu enggak ada membunuh itu jadi hilang pikiran itu membunuh dia masuk Islam ya dia masuk Islam malah ya kan karomah itu Pak sesuatu kekuatan dan tidak dimiliki oleh manusia biasa itu yang saya maksud orang-orang yang datang untuk melawan dia cuma itulah sampai ke rumah kemusalah ini orang tua-tua bilang enggak ada orang itu untuk melawan rumah untuk minta kaji sama dia ini berusia kepada dia ada kita berpisahan lakukan pelajaran kamu Seabur Rauf ya Seabur Rauf itu ya jaman saya semua belajar di Madinah dulu nah dia nya orang Aceh sehingga sehingga saya lagi melakukan pelajaran eh saya abu-abu di Aceh itu itulah terjadi dia berlancar di Aceh yang boleh belajar atau berjalan berangkat diantarkan oleh ibu dan bapaknya nah ini bapaknya bernama si bapak si bapak yang bernama Cukia nah kemudian ini oleh seorang orang tua inggris nanti menjadelo dia takkan tinggi di pantai tiba-tiba tinggi di pantai dan itu tinggi di pantai seolah ada mumpul seolah mumpul dekbaran dikar yang sebut itu setelah lapian malah dikelembak Napo lapian anda juga kutu ibu manusia jana dan berkat belajar orang tua masyarakat datang itu ombak besar dalam ombak besar tadi melibihi daripada kedudukan tempat dia dulu kemudian air menarik tempat dia untuk dikar tadi ke dalam pantai tetelang daun dan keanehan waktu itu dia jahipan yang dikar luar padanya dikar itu tidak terbenam beliau seolah lah dia duduk sama diantas perahu dan tekan itu terus melayar supaya ke tekan berdaya supaya tidak tikus karomah lainnya dari seh burhanduddin beliau itu dapat mencari dan mengambil kapuran gurunya yang jatuh pada tempat penampungan tinja tanpa mengotori pakaiannya beliau juga dapat berjalan kaki di atas air menyusul gurunya tanpa menggunakan perahu dan juga kita bisa lihat beliau dapat menanam sebuah ranting pohon pinago yang dapat tumbuh sampai besar sebagai petunjuk jika beliau meninggal nanti lokasinya sangat bisa terima kasih terima kasih Terima kasih.